Jemaah subuh yang diberkai Allah, kita masuk ke bab yang berjudul khalwah, berkhalwat. Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi, khalwat itu bersunyi-sunyi. Begitu bahasa konyolnya lah, karena khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut tarik, salah satu daripada rukun tarikah, rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf, cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Cuma baca-baca wirid? Belum. Cuma diskusi-diskusi? Belum. Masih jauh. Kalau cuma ngaji kitab, namanya ilmu tasawuf. Di kampus banyak, banyak profesor doktor pakar ilmu tasawuf. Di pesantren banyak, kiai-kiai ngerti kitab tasawuf. Tapi apakah dia bertasawuf? Belum tahu. Maka jangan heran. Berapa kiai-kiai yang tidak bertasawuf secara amali, Mereka sering malah mengejek ahli-ahli zikir. Usah belajar zikir tergila. Pada kiai. Kiai macam apa begitu tuh? Berhenti jadi kiai ya. Kalau enggak mengerti, uskut. Falyakul khairan au liasmud. Itu sunnahnya. Kita coba lihat penjelasan daripada Imam Zarrug. Imam Zarrug ini salah satu mujadid dalam ilmu kerohanian. Dia pakar mazhab maliki dan menguasai tarikat sufi. Tarikohnya namanya Syaziliyyah. Beliau punya kitab banyak dan sangat bagus sekali. Bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya tentang apa itu tasawuf. Judul kitabnya kawaidut tasawuf. Kaedah-kaedah tasawuf. Semua persoalan tasawuf dia jawab. Kata orang kalau sudah sufi, gila, dia jawab. Kata orang kalau sufi itu nanti meninggalkan dunia. Dia jawab. Itu enggak benar semua. Kata orang kalau sudah jadi wali, enggak sholat. Itu enggak benar semua. Dia jawab dengan dalil yang kuat. Di sini beliau menjelaskan mengenai apa itu khaluah. Kita sudah pernah membahas tentang uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Masuk ke hutan. Masuk ke goa. Itu uzlah. Salah satu perintah di akhir zaman. Kalau tidak mengerti peta fitnah akhir zaman. Dianjurkan untuk uzlah. Ke gunung-gunung. Ke hutan-hutan. Supaya tidak terkena kekacauan akhir zaman. Cuma dasar iblis berbaju ustadz. Manfaatin ustadz yang bahas akhir zaman. Akhirnya mereka sekarang lagi buat rumah akhir zaman. Bagaimana buatnya? Buatnya tengah bukit. Atau kebun. Buat perumahan. Itu bukan yang nabi maksud. Yang nabi maksud itu sendiri. Pergi ke dalam hutan sendiri. Kalau buat komplek. Di tengah hutan. Itu bukan perumahan akhir zaman. Itu namanya ihya ul mawad. Menghidupkan tempat yang tadinya. Tidak diolah. Tapi dasar umat ini lugu. Percaya-percaya aja. Padahal lagi ada yang nipu tuh. Ada setan nyamar. Hati-hati. Maka ustadz-ustadz akhir zaman. Yang membahas akhir zaman harus hati-hati. Dengan si pembisik-pembisik. Yang sebenarnya dia setan. Setan bertubuh manusia. Dia lagi bisnis. Manfaatin agama. Umat betul lugu. Kita sudah berapa kali pak. Dengar berita. Orang ketipu. Karena kafling-kafling. Atas nama agama. Bener gak? Maka saya mengajak. Agar umat. Jangan terlalu lugu. Jangan mudah ditipu. Dengan penampilan. Mulai kritis. Jangan kritis sama dalil doang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Semuanya harus dikritisi. Kecuali kepada guru yang benar-benar guru. Maka kita beradab di depan beliau. Sama orang yang nyamar-nyamar gitu gak usah ya. Jadi ini beda dengan uzlah. Uzlah sendiri-sendiri. Kalau khalwat. Bersunyi dalam keramaian. Boleh. Masjid ini. Mungkin tidak cocok untuk tempat khalwat. Tapi kalau musyola-musyola. Itu sangat cocok. Al-khalwat itu lebih khusus daripada uzlah. Lebih khusus kalau uzlah. Kita pergi. Kalau ini lebih ringan sebenarnya. Ini bagian dari i'tikaf. Jadi sebenarnya bisa di masjid seperti ini. Lantai dua hari. Sebenarnya bisa dipakai i'tikaf. Dan gak mesti bulan puasa. Karena bulan puasa. Mohon maaf ya Pak pengurus. Yang nyeting i'tikaf bukan ustadz. Akhirnya. Ala-alaan. Atau ala-alaan. I'tikaf. Tapi isinya bukan i'tikaf. Nabi i'tikaf bulan puasa. Sepuluh hari terakhir. Apa yang Nabi buat? Nabi membuang semua aktivitas-aktivitas duniawinya. Handphone disimpan pastinya. Itu bid'ah itu. Lagi i'tikaf kok mengisi pakai handphone. Apalagi. Kajian dikurangi. Cukup kajian-kajian yang mengarah kepada. Tazkiyatun nafs. Merawat kolbu. Itu harus dikurangi. Jangan banyak muzakar lah. Pengajiannya cukup dua kali aja. Pagi atau malam gitu. Atau sore sebelum berbuka. Jangan banyak-banyak. Banyakin waktu untuk tafakkur. Untuk zikrullah. Untuk khataman Quran. Untuk sholat. Kita ini sebelah sebulan. Sudah kebanyakan pengajian. Ngamalinnya belum. Sepuluh hari aja ngamalin. Maka ada namanya kerikulum i'tikaf. Nanti kalau mau buat i'tikaf disini. Saya kasih. Kerikulumnya udah saya ijazahkan. Nanti kita ada. Ada namanya risalatul i'tikaf. Risalat i'tikaf. Ada panduannya dari bangun tidur. Sampai mau tidur lagi. Bahkan kalau perlu gak bisa tidur. Cuma sepuluh hari. Dan seumur hidup saya. Itulah hari-hari terindah. Selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya dua aja. Ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua i'tikaf. I'tikafnya sudah gak ngajar. Jadi gak direcokin lagi ma'aja ma'ah. Kalaupun ngajar. Yang kita ajarkan. Itu panduan i'tikafnya. Ngapain lagi i'tikaf. Ini zikir yang diamalin. Ini adab yang dipakai. Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang bilang lagi kasmaran. Hanya aku dan engkau. Itulah yang terjadi. Kalau lagi i'tikaf. Hanya aku. Dan engkau ya Allah. Oh nikmatnya bukan main. Malam ya zuklam ya arif. Yang gak tahu. Gak pernah coba. Gak akan pernah mengerti. Tapi kalau yang pernah coba i'tikaf Allah itu. Mengerti maksud saya. Nau'un minal i'tikaf. Dia salah satu bagian yang mirip dengan i'tikaf. Bedanya tidak mesti di masjid. Jadi haluat itu boleh. Di tempat yang. Di rumah. Di rumah kita ada ruang sholat. Boleh. Cuma kalau di rumah. Kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbeh. Anak datang. Kalau enggak. Maknya anak. Kalau ibu-ibu. Bapaknya anak-anak datang. Neng. Neng. Jadi gak jadi. Boleh di masjid. Boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul. Beliau sudah nabi. Dimana beliau berhalwat. Goa. Hirak. Nabi Musa. Tur. Sina. Nabi Yunus. Goa. Nun. Perut ikan. Semuanya berhalwat. Maka saya sangat menyarankan. Kepada santri-santri. Yang beri kader jadi da'i. Dia harus belajar halwat. Kepada mursid-mursid toriqoh. Supaya mata gak hijau. Melihat amplop. Atau melihat jamaah. Bagi dia sama aja. Mau jawabah banyak. Mau sedikit sama. Kalau si da'i ini tidak kenal Allah. Tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki. Maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius pak. Tapi kalau dia kenal Allah. Dia datang ke suatu tempat. Bahkan gak dikasih apresiasi apa-apa. Gak dikasih honor. Dia tahu. Rezekiku tidak kemana. Berarti setelah ini. Akan ada konimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau gak kenal Allah. Ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplop. Mohon maaf. Ini curhat para ustad. Ya. Ya orang masjid jangan uji juga ustad. Antum juga yang uji ustad. Yang uji ustad itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para para da'i. Dia kalau sudah sering berkhaluat bersama Allah. Maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah. Dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustad da'i penceramah dulu. Kalau belum pernah khaluat. Minimal 40 hari. 10 hari. 10 hari. 10 hari. 10 hari. Ya. Mau jadi ustad kan. Kholwat dulu. Ini santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab. Sampai bisa baca kitab. Gak ngerji di luar. Bahasa Arabnya sama. Kayak orang di luar negeri. Kelas 5. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA. Masih sudah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka-mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu gak hanya bisa baca kitab kuning. Gak hanya yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab doang. Orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener. Ya. Yang tinggal di condit mah bisa pakai aneh ente. Kis haluk ya. Bisa. Bukan itu. Ad-dai'ilallah. Orang yang mengajak kepada Allah. Adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu ini. Ke puncak. Tapi gak tahu jalan ke puncak. Dia ajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat gak? Muter-muter gak? Oh itu kejadian. Saya datang ke setempat. Kita bilang. Ke sopir angkot. Pak saya mau charter Anda. Tapi kamu tahu gak alamat ini? Oh saya tahu. Beneran. Tahu. Tiga kali saya nanya. Oh saya tahu. Kita diajak ke selatan. Padahal kita mau ke utara Pak. Itu kejadian. Maka da'i ini ada dua. Ad-dai'ilallah. Da'i kepada Allah. Ada da'i ila ghairillah. Ada da'i yang mengajak kepada selain Allah. Yaitu ingin memperkaya dirinya. Ingin memperbanyak jamaahnya. Membangun branding-branding yang gak penting. Yang tidak asasi. Baik.